Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang tren menikah untuk milenial Kapan waktu yang tepat untuk menikah untuk milenial gitu ya Tapi sebelum kalian nonton, masih ada klik subscribe Sama klik ringan email listriknya, banyak ketinggalan video apapun Nah jadi yang aku mau bahas ini adalah tren menikah untuk milenial ya Karena disini ada pro dan kontra seperti biasa ya Kalau gak pro dan kontra kita gak pengen bahas gitu Nah di pronya adalah banyak yang bilang kalau milenial itu pengen menikah lebih muda Karena kelihatannya keren di instagram Udah kawin nih, keren At least kalau cowok mungkin udah sukses ya Udah settle jadi bisa kawin Tapi kalau besok-besok di search, kontranya bilang anak milenial itu lebih pengen kawinnya lebih lama katanya Karena udah modern, gak pengen kawin buru-buru lebih pentingin kerjaan Nah gue gak tau yang mana yang bener nih plus minus ya Nah menurut gue kalian boleh komen di bawah Kalian itu tipe yang mana, kayak gitu Cuman kalau dari sudut pandang gue Gue ambil pertanyaan yang paling unik ya Kapan waktu yang tepat untuk menikah untuk milenial? Kayak gitu Kalau dari psikologinya Berdasarkan berbagai buku yang gue baca Orang itu pengen menikah Ketika rata-rata temennya udah menikah Misalnya lo punya temen 5 nih 3 udah menikah Lo pasti pengen cepet-cepet Lo gak pengen jadi yang terakhir lah Ibaratnya gitu Jadi lo temen ada circle Kalau mereka udah mulai merit Mungkin satu persatu mulai merit Ibaratnya gitu Dan Kalau menurut gue pribadi Kapan waktu yang tepat untuk menikah? Eh jangan ikut-ikutan temen Ibaratnya gitu Cari timing waktu yang tepat sendiri Kalau dari sudut pandang cewa atau cewek Ya mungkin kalau kalian udah terbuka gitu Dalam keuangan atau keuangan masing-masing Ya sesuaikan aja dengan Settle-nya kalian lah Kalau kalian udah merasa Kita udah cukup settle nih Udah gak memaksakan diri Akhirnya ya kita bisa merit Yaudah Go for it Merit Kadang banyak banget Temen-temen kita gitu Mungkin ya yang gue beberapa tau Menikah itu dipaksakan gitu Cicilan mobil ada Cicilan ini ada Ada Mungkin kawinnya cicil kebanyakan gesek kartu kredit gitu ya Jadi saran gue Jangan dipaksakan Kenapa? Karena kita setelah merit Otomatis hidupnya lebih berat Kalau masih pacaran mungkin masih baratnya masing-masing gitu Tapi kalau ada merit kan living costnya lebih tinggi Jadi saran gue sih Jangan dipaksakan Jangan kayak demikian Yang sih Apalagi Mungkin Kalian dapet cewek gitu Yang kayak Gue pokoknya mau keren Demi Instagram Dekor gue harus segini Gue mau Pre-weight-nya pake brand ini Gue mau pre-weight-nya kesini Ya Itu sih capek hati juga ya Menurut gue Jangan jadi budak social media Demi keren Karena Gue ini pemain social media gitu Dan ketika gue main social media Tips gue nomor satu adalah Lu apa adanya deh Kalau lu gak apa adanya Banyak pencitraan Lu akan bisa upload tiap hari Atau tiap minggu gitu Jadi Apa adanya aja Sharing-nya Sharing cerita real gitu Jadi Kita kan juga enak gitu Karena kalau Demi Instagram doang Mau sampai kapan lu pencitraan gitu Emang duit gak bisa habis Ibaratnya gitu Apalagi kalau lu memaksakan diri Cuman Kalau emang lu mampu Dan Emang lu Seperti sepertarjir Mau pamer di sosmed Ya itu feel free It's your money anyway Kayak gitu Jadi Tips gue adalah Sesuaikan aja Dengan budget Jangan terlalu nafsu Nafsu itu selalu ada ya Nafsu beli barang Mungkin nafsu seks Nafsu apa Semua nafsu selalu ada Tapi nafsu yang gak terkontrol Itu selalu bahaya Dan selalu merugikan kita Jadi jangan terlalu nafsu Nafsu kawin terlalu cepat Kalau belum mampu juga pusing juga Nanti kalian Kayak gitu Jadi Saran gue adalah Jangan terlalu terburu-buru ya Apalagi kalau kalian tahu Di Indonesia itu Adalah salah satu negara Yang emang biaya kawin itu Paling mahal Di tempat lain Atau di negara lain Di gereja cukup Bahkan kalau lu lihat Di taman belakangnya Di taman belakangnya Di taman belakangnya Udah oke bisa kawin Di Indo At least gedung hotel Nah jadi Kalau bisa Disesuaikan aja Dengan budgetnya Jangan terlalu buru-buru Dan zaman sekarang udah modern lah Nggak kayak dulu Cewek sekarang menurut gue Kayak umur 28, 29, 30 Juga udah oke Cuman kalau Saran gue pribadi Kalau udah di atas Mendekati 30 Udah boleh buru-buru deh Cari pasangan Nanti pusing sendiri Kayak gitu Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Yang mungkin lebih consider Untuk married ya Dan pastiin kalian Jangan lupa klik subscribe Sama klik email di sampingnya Dan komen Tentang content development apa Atau self development apa Yang kita membahas Di berikutnya Thank you